halo halo teman-teman balik lagi di channel perawat ngaskep kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan infuspalm merek mindre jadi sebelumnya kalau harus tonton dulu cara menggunakan infuspalm merek terumuh dulu karena disitu lebih banyak penjelasannya karena disini sebenarnya sama aja yang beda hanya pengaturannya aja ya jadi tonton dulu video sebelumnya dan dan jangan lupa juga untuk kunjungi blog perawat ngaskep karena disini lengkap ya ada diagnosa sdki ckslki misalnya kalau mau bikin askep mau bikin LP kalian tinggal search tulis diagnosa apa yang kalian mau karena semuanya ada dan tinggal download semoga bermanfaat Oke teman-teman jadi ini adalah infuspalm merek mindre ya jadi ini bisa dicas dan juga bisa digantung di tiang infus ya infuspalmnya ini ada tuasnya kita tinggal buka aja tinggal tarik ke atas sebelumnya kita siapin dulu infusetnya cairannya dan juga sensornya kita pasang ya kemudian kita masukin infusetnya di infuspalmnya jadi ini ada tuasnya juga di dalam tinggal naikkan ke atas aja kita pasin sama lubangnya ya setelah kita pasin maka kita tutup lagi infuspalmnya Oke setelah kita tutup tuasnya kemudian kita nyalain infuspalmnya ya jadi untuk nyalain kita bisa tekan tombol yang ada bulatannya dua itu ya jadi itu bisa dibuat nyalain dan mematiin kemudian setelah itu bakal muncul ya menu kayak gini jadi ini kita sesuaiin dulu infuset yang kita pakai jadi banyak banget pilihannya ya jenis infusetnya untuk kali ini aku pakai infuset merek troj ya ini nah ini yang bakal aku pakai jadi aku pilih disini reguler troj setelah itu baru klik ok kemudian nanti bakal muncul menu kayak gini ada red ada volume ada waktunya atau timenya ini kita atur dulu kecepatannya contoh dokternya misalnya minta kecepatannya yaitu 50 sisi per jam maka kita atur ratenya yaitu 50 kemudian volumenya misalnya kita pakai cairan RL yang isinya 500 maka kita isi volumenya 500 jadi ini ada tombol ya ada ke atas dan ke bawah ini kalau ke atas untuk menaikkan angka puluhan kemudian ke bawah nurunkan ya setelah klik ok maka dia akan muncul timenya otomatis ya jadi 50 cc per jam dengan cairan yang 500 cc itu bakal habis dalam waktu 10 jam setelah itu kita tekan tombol star jadi dia bakal jalan ini ada alarm occlusion ya dan ternyata ini rollnya belum dinaikkan jadi kayak ada alarm ada sumbatan jadi kita jangan lupa untuk naikkan rollnya dan contoh ini misalnya kita mau bolus cairan cepat itu kita klik stop dulu ya kita klik stop terus kita klik ada tulisan bolus disitu ya ada tombol bolus kita pencet maka dia cairannya cairannya bakal cepat kemudian misalnya nih kita bakal ganti dosisnya atau kecepatan dari inkluspumnya maka kita klik dulu stop terus kita clear kita pencet clear ya terus kita atur lagi misalnya nih dokter minta loading cairan RL 200 cc dalam waktu 4 jam jadi 200 dibagi 4 jam 50 jadi kecepatannya per jam yaitu 50 cc per jam kita atur dulu yang diatas sudah ya 50 kemudian volume nya ini kita ganti menjadi 200 jadi walaupun nanti ini yang kita pakai itu 500 cc pas udah 200 cc yang masuk dia bakal ada alarm kalau itu udah komplit ya ini kita atur dulu 200 ini kalau ke bawah ini untuk nurunkan ya kalau keatas untuk naikkan kemudian juga ada tombol yang arah-arah samping itu buat satuannya ya nah itu untuk rubah satuan di belakang kemudian kalau kita udah ganti ratenya mau ke volumenya ke bawahnya itu kita klik ok dulu baru bisa ya nah ini otomatis ya nanti timenya dia bakal ngatur sendiri itu 4 jam setelah itu kita klik-klik tombol start nah ini dia bakal jalan ya kemudian ini yang saya bulatin ini ada 199 ya koma berapa itu itu adalah jumlah sisa cairannya yang belum masuk dan garis miring sampingnya itu adalah jumlah cairan yang sudah masuk kemudian di bawahnya dari mining itu waktunya ya jadi dia ngitung mundur sampai selesai jadi nanti kalau sudah cairannya udah selesai 200 cc udah masuk maka dia ada alarm yang bakal bunyi kalian jangan lupa untuk atur volume atau limitnya apalagi misalnya pasien-pasien dengan koreksi cairan misalnya yang dipakai infus pump itu adalah KCL ataupun NS 3% dan obat-obat high alarm lainnya karena infus pump tidak akan berhenti sampai cairannya itu habis kecuali kita atur dulu limitnya atau jumlah volume cairan yang bakal kita masukin contoh ini kita mau koreksi NS 3% 200 cc dan kita menggunakan 1 kolf yang 500 jadi ketika kita pasang kita atur dulu limitnya yaitu 200 karena kalau enggak infus pump nggak bakal mati atau nggak bakal berhenti sampai cairan itu habis oke semoga bermanfaat ya teman-teman oke semoga bermanfaat ya teman-teman oke semoga bermanfaat ya teman-teman